Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Saka Maron Kali ini saya akan membahas Tentang Cara memotong kaca ya Biasanya pemula itu kesulitan Untuk memotong kaca Untuk kali ini Saya akan memotong Tipis ya Ini yang 5 mili Ini pisau nya Beli di online ya Masada sekitar 30 ribu Ada yang 15 ribu Ini yang TC 90 ya Yang 30 TC 30 sekitar 15 ribu Ini bukan ori ya Yang penting cara penggunaannya ya Kalau ori makawe itu cuman Ketahanan ketajamannya aja Kalau pertama baru pasti tajam Nih Pertama-tama Kasih minyak ya Disininya Minyak solar Atau minyak tanah Bisa Jangan tidak Pisaunya tidak macet Kan pisaunya Sistemnya itu Ulir Glinding ya Glinding Kita coba langsung aja ya Tipis Kalau mau Kalau mau Kalau mau memotong itu Harus pakai tekanan Sekitar 3 kilunan ya Jangan sampai terputus Kalau Potongnya Gini ya Jangan sampai terputus Jangan sampai Terutus Berhenti Dilepas Lagi Ntar Enggak sempurna potongannya Enggak bisa Dipotong Ini tipis Biasanya paling susah ya Ini pakai Ganjel saya Sistemnya Enggak pakai tang Ganjel Lalu tekan Sempurna Yang penting itu Cara motongnya Jangan berhenti ya Kalau Menarik Jangan berhenti Kasih tekanan Sekitar 3 kilo ya Jangan berhenti Lurus Ini 5 mili ya Cuma pakai Piso KW ya Piso potong KW Coba lagi ya Biasanya kalau tipis Emang susah Motongnya Enggak bisa Lurus Kalau tipis kayak gini Harus foto Harus Piso yang bagus Ini cuman Piso yang Tawih nih Nah Sekarang Ditekan ya Jangan sampai berhenti Nah Udah Kalau pakai tang Juga bisa Tapi Rawan gembel ya Bingkirnya Rawan bengkel sini Ini cuman pakai Kabel ya Kabelnya potong Saya tinggi disini Nah Saya tekan Nah Udah Lurus kan Ini saya Motong seperti ini Cuman buat Saya bikin Nelis ya Nelis Aquarium Biasanya Biasanya kalau Pemula itu Susah Motong Lebih gampang lagi Kalau motong itu Lebar Gini Kalau tipis Seperti ini Susah Terus Kalau sistem Lebar kayak gini Matanya Tidak pakai Ini Ini Saya contohin Gini ya Sudah saya potong Kaca Di samping Di bawahnya Tekan aja Tindihkan aja Sudah Sudah Itu Biar Potongannya Ini lurus Ya Biar ini lurus Potongannya Ini kalau Pisu nya tajam Lebih enak lagi Kalau yang bagus Yang harga 200-300 Ini cuman Harga 30an Di online Cuman Cuman Neketnya aja Harus 3 kilo Kalau yang bagus Cuman 1 kilo aja Udah Udah Tajam Dan bunyinya Juga beda Kalau Yang biasa Bunyinya Seperti ini Putus-putus Kalau yang bagus Enggak Cerit Gitu Dari bunyinya Juga beda Tapi ini Jorba saya Sudah cukup Tapi untuk Pemula Gak Susah Memakai ini Cara Pemotongan Dari saya Cukup Sekian Dulu Kita lanjutkan Lain waktu Kewussalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh